Halo Sobat Melanesia Melanesia Travel kali ini datang lagi dan mau ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di kota Jogja di malam hari Wah, masih seru deh Siapa sih yang gak kenal sama kawasan jalan Malioboro Ya, ikon kota Jogja yang satu ini udah terkenal banget dimana-mana Terletak di pusat kota Jogja Malioboro juga asik loh untuk dinikmati di malam hari kayak gini Biasanya kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di jalan Malioboro ini gak jauh-jauh dari yang namanya jalan-jalan dan shopping alias belanja Memang di Malioboro ini tersedia berbagai macam komunitas yang diperjual belikan disini Lokasi yang satu ini juga cocok banget nih buat yang nyari oleh-oleh atau souvenir khas kota Jogja Iya, mau cari apa sih? Batik Kaos, aneka macam aksesori seperti tas, gelang, kalung, gantungan kunci Sampai bakpia dan makanan khas Jogja lainnya tersedia semua disini Dan harganya bisa dipastikan terjangkau Selain pedagang kaki lima yang berjualan di emperan toko kayak gini Jalan Malioboro juga dilengkapi dengan toko-toko yang menyediakan aneka barang branded Di Malioboro juga ada mall loh Wah, lengkap deh pokoknya Apa aja ada di kawasan yang satu ini Nah, selain jalan-jalan dan shopping-shopping alias belanja-belanja Kegiatan lain yang bisa dilakukan disini adalah Naik beca dan naik andong Sebagai pusat pariwisatanya kota Jogja Malioboro tentu dikemas sedemikian rupa Agar menarik perhatian para pengunjungnya Termasuk ini nih, para kusir andong Mereka gak mau kalah berdana dengan menggunakan pakaian adat khas Jawa Nah, udah puas jalan-jalan atau udah capek belanja Saatnya kita untuk makan dan minum Jangan khawatir, karena di Malioboro ini juga terkenal Sama lesehan-lesehan alias warung lesehannya Nah, dari jalan Malioboro Geser yuk sedikit ke lokasi yang gak kalah seru Ini dia nih, namanya 0 Kilometer Ya, dinamakan 0 Kilometer Karena memang lokasi yang satu ini adalah Pusat atau tempat 0 Kilometernya kota Jogja Lokasi yang satu ini dikelilingi sama bangunan-bangunan kuno Peninggalan masa kolonial Belanda Yang masih sangat indah dan terawat Bangunan-bangunan ini sekarang ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota Dan masih terus berfungsi dengan baik sampai saat ini Lokasi ini juga jadi favorit nih buat foto-foto Sekedar foto-foto untuk oleh-oleh atau kenangan Udah pernah datang ke Jogja Ataupun juga foto-foto pre-wedding di sini Ya, gak salah sih kalau milih tempat ini buat lokasi foto Memang setiap sudutnya instagramable Ya, sekian dulu ya episode Melanesia Travel kali ini Di edisi Jogja at Night Eh, sebelumnya Ada yang pernah denger kan Sebuah istilah yang menyebutkan Kalau Jogja itu terbuat dari rindu Pulang dan angkringan Ya, penggalan saja karya Joko Pinurbo ini Memang pas banget ya Untuk menggambarkan hangatnya kota Jogja Jadi kamu Kapan jalan-jalan lagi di Jogja? Ya, sampai jumpa di episode Melanesia Travel lainnya Yang gak kalah seru See ya Kapan jalan-jalan lagi di Jogja